Halo teman-teman selamat pagi apa kabarnya kembali lagi di channel Janetabu Lampot ya kali ini akan kita saya kasih lihatnya koleksi pohon tin saya yang berbuah lebat sekali di tiap cabang ini ada buahnya ini pohon tin varian Green Yurden varian yang pertama kali ada di Indonesia ya dan sudah legend sekali ini saya tanam di masih dibuat ukuran 40 cm nanti ya masih dipot yang belum terlalu besar tapi ini dah berbuah sangat lebat ini dulu hasil cangkok ya hasil cangkok kalau mau beli di online shop juga banyak ini perbatang sekitar 15-20 ribu untuk jenis-jenis jenis-jenisnya macam-macam sih tapi untuk yang lebih bandel dan sudah terbukti di segala cuaca ya ini varian Green Yurden apakah enggak mati di perjalanan kalau fresh cangkok itu relatif aman ya untuk jangka waktu tiga sampai empat hari walaupun ada juga yang daunnya layu tapi biasanya langsung bersemi lalu bagaimana cara supaya bisa lebat berdua ini kalau pengalaman saya ini untuk satu tahun pertama memang dia fokus di pembentukan cabang ya nah nanti kalau sudah batang tua kemudian dia mulai belajar berbuah seperti itu dan tentunya kita rajin berbukti di pembentukan cabang ya karena buah tin ini dia akan berbuah bersama tunas-tenas baru seperti ini setiap ada tunas baru dia mengindong buah ya seperti itu tentunya kita harus rajin pruning-pruning kita pruning pada dahan yang sudah tua ya jangan yang masih muda seperti ini selain ini apa namanya pruning kita juga memakai sistem runduk ya dahan-dahannya kita bikin merunduk seperti ini memanjang jadi tidak keatas dengan memanjang seperti ini akan memperbesar peluang dia tumbuh tunas baru seperti ini nah seperti ini dengan teknik merunduk dia akan muncul tunas pada batang-batang cabang-cabang yang kita rundukkan nah ini dia muncul tunas baru beserta buahnya nah nanti kalau kita pruning-pruning jangan dibuang ya tunasnya bisa kita stack nah ini salah satu hasil stekan kita saya mengoleksi beberapa pohon tin Green Jordan ya nah ini juga berdua sangat lebat ya menyenangkan ini tadi ada yang matang satu ya kita kita buat sarapan kita nikmati sarapan kueh tin mantap manis sekali di musim kemarau ini manisnya maksimal tapi nggak hanya buah tin aja ya buah-buah lain yang berbuah di musim kemarau ini rata-rata manisnya maksimal karena tidak terganggu ini apa namanya nggak kelebihan air usia pohon saya ini kurang lebih sudah sekitar hampir 3 tahun ini masih berada di pot ukuran 40 nah ini dalamannya seperti ini buah tin lembut dengan tekstur kres-kresnya ya dari bijinya yang kecil-kecil sangat kecil bahkan lebih kecil dari wijen sudah habis jadi gitu ya teman-teman semoga menginspirasi untuk tanam menanam tanaman buah dalam pot semangat selalu semoga menginspirasi tanam menanam sedekah oksigen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih